Halo guys, selamat datang di channel gue, nama gue Arfandi Moko dan gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal menceritakan sebuah alur film yang judulnya itu Gulliver Travels. Nah, film ini itu seru banget guys, karena bakal menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di sebuah pulau yang mana pulau ini itu berisi manusia-manusia kerdil gitu. Awalnya dia ini ditangkap dan diikat gitu guys, tapi dia ini bakal dianggap pahlawan karena telah ngebantu orang-orang kerdil ini untuk melawan musuh mereka. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang lagi nonton, tekan dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan nih video-video aku selanjutnya guys. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya, tapi sebelum itu kita lihat bumpernya dulu. Jadi ceritanya, ada nih seorang pria namanya Lamuel Gulliver. Dia ini udah bekerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media gitu guys. Pokoknya si Gulliver ini itu cuma karyawan bawaan gitu yang gak pernah naik jabatan guys. Pada suatu hari, pas dia lagi ngobrol sama karyawan baru, dia tiba-tiba ngelihat cewek yang dia udah naksir sejak lama. Cewek ini namanya itu Darcy, dan dia ini seorang penulis traveling yang juga bekerja di kantor ini guys. Si Gulliver ini udah lama naksir gitulah sama si Darcy ini, dan dia ini udah sering nih mencari cara supaya bisa lebih dekat sama si Darcy ini. Sudah suatu malam di kantor, dia ngelihat ruangan si Darcy masih menyalah. Dia kemudian masuk nih, dan memberanikan diri untuk mengungkapin perasaannya guys. Tapi karena dia ini gak bisa ngambil kesempatan, dia pun ngomong sama si Darcy kalau dia mau ngelamar jadi penulis traveling juga. Dengan cara ini, dia berharap bisa lebih dekat dan buat si Darcy itu bisa kagum sama dia guys. Tapi dia ini kesulitan guys, pas mau nulis artikel pertamanya kan, dia gak bisa nulis dan otaknya itu kayak ngeblank gitu. Akhirnya dia punya ide nih, untuk mengkopipaste artikel milik orang lain. Jadi dia gak perlu capek-capek nih nulis kan guys. Lagi pula dia pikir itu artikel bagus banget untuk dikopipaste gitu. Keesokan harinya, dia langsung kasih nih tulisannya itu ke si Darcy ini. Dan si Darcy yang ngelihat itu langsung terkesima dengan tulisan dia guys. Padahal itu tulisan cuma kopipaste aja, bukan tulisan asli si Gulliver ini. Akhirnya si Gulliver ini dikirim untuk melakukan perjalanan ke Segitiga Bermuda. Untuk menulis sebuah artikel tentang legenda kapal laut yang hilang secara misterius di sana. Perjalanan menuju ke sana sangat lama dan membosankan guys. Dan si Gulliver ini itu gak sengaja tertidur selama di kapal. Pas dia bangun, tanpa dia sadar, tiba-tiba dia udah ada di tengah badai laut yang sangat mengerikan. Dia berusaha menyelamatkan diri, tapi dia ini malah masuk ke sebuah pusaran air yang sangat besar guys. Nah, keesokan paginya, Gulliver tersadar dan mendapati dirinya ini udah ada di pinggir pantai dengan badan yang udah diikat gitu guys. Anehnya, di sekelilingnya itu ada manusia-manusia yang sangat kecil gitu guys. Dan tiba-tiba ada pria yang naik ke atas dada Gulliver sambil memperkenalkan dirinya sebagai General Edward. Dia kemudian bilang ke si Gulliver ini, kalau si Gulliver ini ditangkap karena mencoba masuk ke negeri mereka. Si Gulliver kemudian berusaha melarikan diri guys. Tapi dengan budaya dia ini berhasil ditumbangkan oleh pasukan-pasukan General itu. Dan kemudian dia ini berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan keluarga kerajaan nih. Para anggota kerajaan terkejut banget melihat si Gulliver ini yang tampak besar gitu kan. Dan akhirnya si Gulliver ini sadar kalau sekarang dia berada di pulau yang bernama Pulau Lilliput. Dia kemudian dibawa ke sebuah gua terpencil di tepi laut. Dan di sana dia ketemu sama seorang tahanan bernama Horisio. Horisio bilang kalau dia ini dipenjara oleh General Edward karena mencoba jatuh cinta kepada putri kerajaan guys. Dan singkat cerita tiba-tiba General Edward ini datang dan mendengar pembicaraan antara si Gulliver sama Horisio ini. Si Gulliver ini kemudian dipekerjakan untuk membajak ladang nih oleh si General Edward. Dan gak lama kemudian tiba-tiba mereka ini diserang oleh negara sebelah nih guys. Yaitu negara Blefusion. Mereka pun berusaha untuk membakar kota ini dan mencoba menculik putri kerajaan guys. General Edward pun berlari ke dalam istana nih untuk mencoba menyelamatkan sang putri itu kan. Sementara si Horisio yang tahu si putri itu dalam bahaya memohon kepada Gulliver untuk menyelamatkan sang putri. Dia kemudian melepaskan rantai yang mengingkat si Gulliver ini nih. Dan singkat cerita si Gulliver ini berhasil membawa sang putri itu ke tempat yang aman guys. Gak lama kemudian ada sebuah kebakaran nih yang terjadi di istana guys. Dan si Raja sama pengawalnya ini terjebak di dalam istana itu. Nah si Gulliver ini melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakuin untuk memadamkan api tersebut guys. Dia kemudian membuka celananya dan menggunakan pipisnya untuk menyelamatkan Raja dari kebakaran ini guys. Raja ini pun akhirnya selamat guys. Ya walaupun dia ini harus basah dengan kencing si Gulliver itu. Sang Raja kemudian berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkannya. Ia kemudian mengundang si Gulliver ini untuk datang ke acara makan malam mereka. Malam pun tiba dan si Gulliver ini pun datang ke acara makan malam itu kan. Dan si Raja sama Ratu ini bertanya apakah si Gulliver ini berasal dari pulau terlarang? Ngedengar hal itu si Gulliver ini bingung guys. Dia kemudian bilang kalau dia ini berasal dari kota yang namanya itu New York. Dan disana di kota asalnya itu dia ini adalah seorang pahlawan gitu. Atas ucapan terima kasih Sang Raja kemudian membangun rumah untuk si Gulliver ini. Dan rumahnya ini dibangun dengan keinginan Gulliver guys. Dan letaknya itu berada di tepi laut. Kemudian si Gulliver ini ngebantu si Horisio ini untuk ketemu sama putri kerajaan kan. Tapi rencananya ini malah diketahui oleh si General Edward guys. Si General Edward ini kemudian menjadi semakin bencini dan marah kepada Gulliver itu. Dan malam harinya si General Edward ini sama pasukannya berhasil nemuin nih puing-puing perahu dan handphone milik si Gulliver itu. Dan General Edward ini langsung kasih tau ke Gulliver kalau dia berhasil nemuin perahunya itu kan. Si Gulliver ini senang banget guys. Dan kemudian dia membuka handphonenya dan mendengarkan voicemail yang dikirim sama si Darcy. Di dalam voicemail itu si Darcy ini marah-marah guys. Dia ngungkapin kekecewaannya karena artikel yang si Gulliver tulis itu ternyata hasil copy paste dari orang lain. Pokoknya si Gulliver ini ketahuan guys. Dia kemudian sedih dan berbicara dengan sang putri kerajaan. Pokoknya saat malam hari itu mereka ini sering curhat gitulah. Esokan paginya si General Edward yang gak suka dengan Gulliver ini kemudian datang kepada sang raja. Dan bilang kalau dia harus menyingkirkan si Gulliver itu. Si Edward ini gak mau kalau si Gulliver ini tinggal lebih lama di negeri mereka guys. Tapi Raja Theodore ini malah mengangkat si Gulliver ini menjadi General mereka dan menurunkan pangkat si Edward ini guys. Si Edward semakin emosi dan benci sama Gulliver ini. Dia kemudian sengaja mematikan sistem pertahanan laut agar negara Blue Vision bisa menyerang negeri Lilliput ini guys. Dan benar aja guys. Serangan langsung dilakukan oleh negara Blue Vision itu. Si Gulliver kemudian dipanggil untuk melawan balik serangan dari pasukan Blue Vision kan. Dia kemudian langsung turun ke air dan menemui Raja Blue Vision dan pasukannya. Dia ini gak mau ada peperangan guys. Jadi dia menyarankan ke Blue Vision ini agar pura-pura takut gitu dan kabur dari situ. Tapi sang raja ini malah menolak dan langsung menyerang si Gulliver ini dengan meriam mereka. Tapi meriam itu malah membuat si Gulliver ini geli guys. Dan langsung tuh dia ngusir kapal Blue Vision ini dari wilayah laut Lilliput. Karena berhasil menyelamatkan negara Lilliput, dia ini menjadi palawan guys. Dan sang raja sama sang ratu semakin suka dengan Gulliver ini. Mereka kemudian merenovasi kota supaya mirip dengan kota yang si Gulliver mau guys. Dia juga mendapat servis istimewa dari kerajaan. Dia dapat tempat bermain dan bahkan dia sekarang udah pakai seragam kerajaan guys. Dan otomatis ya bisa ditebak lah. Si Edward ini semakin iri guys. Dan ditambah lagi sang putri kerajaan membatalkan hubungan pertunangan dia dengan General Edward guys. Ya pokoknya hancurlah hidup si Edward ini. Kemudian dia menyusun rencana jahat nih. Dia datang ke raja Blue Vision dan memohon untuk membantunya menjalankan rencana jahat dia guys. Ternyata si Edward ini punya rencana untuk membuat robot raksasa supaya bisa melawan si Gulliver itu. Dia mendapat cara membuat robot itu dari majalah Gulliver yang dia dapat di pantai kemarin guys. Singkat cerita di saat orang-orang negeri Lilliput ini sedang bersenang-senang. Tiba-tiba datang robot raksasa yang dikendaliin oleh si Edward ini. Dia kemudian menantang si Gulliver ini untuk bertarung guys. Awalnya si Gulliver ini meremehkan robot yang dibawa Edward ini guys. Dia berusaha merobohkan si robot ini tapi gak berhasil. Robot ini kemudian mempermalukan si Gulliver ini dengan mengangkatnya melalui celana dalam dia. Dan karena kesakitan si Gulliver ini akhirnya menyerah guys. Singkat cerita si Edward ini kemudian mengingkat badan Gulliver ini di atas rakit. Lalu mengirimnya ke pulau terlarang. Setelah sadar si Gulliver ini terbangun nih di sebuah pulau yang sangat mengerikan guys. Ia kemudian ditangkap oleh garis cilik raksasa yang menjadikan si Gulliver ini mainan di rumah dia. Lu bayangin ini Gulliver ini kayak jadi boneka-boneka mainan gitu guys. Gulliver ini ketakutan banget. Jadi dia harus berusaha menuruti semua kemauan gadis raksasa ini. Sementara itu blefushen ini udah sepenuhnya mengendalikan negeri Lilliput guys. Dan mereka menurunkan tuh segala pernak-pernik mengenai si Gulliver itu. Dan singkat cerita ternyata si Darcy juga terdampar di pulau ini guys. Dan dia ini kemudian ditangkap oleh General Edward dan pasukannya itu. Tapi si Horisio temannya Gulliver itu melihat hal itu guys. Dan dia kemudian berencana untuk mencari Gulliver dan memberitahukan tentang hal itu. Akhirnya si Horisio ini berhasil menemukan si Gulliver itu kan. Dan dia kasih tau nih ke si Gulliver kalau temannya si Darcy itu ditangkap juga di negeri Lilliput. Gulliver yang ngedengar hal itu tambah menyesal guys. Karena tau kalau si Darcy itu ternyata berusaha mencarinya guys. Dia gak mau si Darcy itu disakiti sama General Edward. Dan dia kemudian bersama Horisio ini kembali lagi ke negeri Lilliput untuk menyelamatkan si Darcy itu. Pas nyampe disana dia langsung meminta maaf nih kepada si Darcy karena telah membohonginya. Dan kemudian dia ngomong dengan jujur kalau dia sebenarnya suka sama Darcy. Mendengar hal itu hati si Darcy ini jadi lulu guys. Dan kemudian langsung memaafkan si Gulliver ini. Kemudian dia sama si Darcy ini mencoba menyelamatkan negeri Lilliput dari kekuasaan si General Edward itu. Dia kembali menantang robot General Edward itu kan. Dan dengan tenaganya dia berusaha melawan robot ini guys. Tapi karena robot ini kuat banget si Gulliver ini hampir kalah guys. Dan si Horisio ini ngeliat kan. Dia kemudian mutusin untuk masuk ke dalam robot itu. Dan berhasil merusak sumber tenaga listrik di dalamnya. Dan kesempatan itu digunain si Gulliver ini untuk menyerang balik. Dan akhirnya bisa mengalahkan robot si Edward ini guys. Horisio dalam pertarungan ini menjadi pahlawan karena telah membantu si Gulliver ini. Dan sang raja yang ngeliat hal itu langsung merestui hubungan dia sama putrinya ini. Singkat cerita si Gulliver dan Darcy ini berhasil kembali ke kota New York. Dan mereka berdua ini akhirnya jadian guys. Oke guys demikian dulu ceritanya. Coba deh kalian kasih tau ke gue apakah kalian suka dengan cerita film kali ini. Kalian komen aja di bawah ya guys. Kalau kalian suka dengan cerita kali ini, jangan lupa like, share video ini. Dan subscribe channel gue dan langsung aja nyalain lonceng notifikasinya. Karena selanjutnya bakal ada video-video yang lebih seru dan menarik banget untuk kalian tonton guys. Seriusan deh, subscribe aja channel gue guys. Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke terakhir gue mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton. Maafin kalau gue ada salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.